Hai guys, Keping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Kepulauan Faru kini menjadi sorotan dunia, bukan karena prestasi atau hal positif lainnya, melainkan karena praktik perburuan yang sadis. Kepulauan Faru terletak di samudera Atlantik Utara, diapit oleh dua negara yaitu Skotlandia dan Islandia. Kepulauan ini memiliki luas wilayah 1.399 km persegi, ditemukan pada abad ke-6 oleh seorang pendeta Irlandia bernama Santo Brendan. Kepulauan yang memiliki 18 pulau ini bersatus wilayah otonomi Kerajaan Denmark sejak 1948. Masyarakat di Kepulauan Faru memiliki tradisi tahunan yang disebut dengan Festival Grindadrap. Grindadrap atau dikenal juga sebagai Grind adalah ritual berburu paus yang telah menjadi bagian dari cara hidup dan budaya masyarakat setempat. Paus yang mereka buru adalah paus pilot. Tradisi berburu paus pilot ini sudah berumur ratusan tahun yang biasanya dilakukan menjelang musim panas sekitar bulan Juli dan September. Bagi mereka, berburu dan memakan daging paus merupakan bagian dari tradisi mereka. Hal ini disebabkan lokasi Kepulauan Faru yang berada di tengah samudera dan jauh dari Denmark. Sehingga umumnya masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, karena letaknya yang jauh dari pulau lainnya, barang konsumsi di tempat ini jumlahnya sedikit dan harganya mahal. Kepulauan Faru juga memiliki iklim yang ekstrim, terutama ketika musim dingin tiba. Cara yang digunakan masyarakat Faru dalam berburu paus sangat berbeda dengan yang dipraktikan negara lain. Jepang, Islandia, dan Norwegia berburu paus di tengah laut lepas. Sementara masyarakat Faru sebaliknya. Para nelayan Kepulauan ini menggunakan perahu untuk menggiring paus pilot yang sedang bermigrasi ke area dangkal. Paus pilot yang kesulitan untuk berenang kembali ke tengah laut akhirnya akan berenang menuju ke tepi pantai. Di tepi pantai, masyarakat Kepulauan Faru telah bersiap menyambut barisan ikan paus dengan berbagai senjata seperti pisau, kail, tali, hingga tombak. Dengan sigap, masyarakat akan membunuh dan membantai rombongan paus pilot. Dalam sekejap, warna air laut yang semula biru akan berubah menjadi merah. Tombak yang digunakan untuk membunuh paus adalah tombak yang dirancang khusus. Tombak ini khusus digunakan untuk memotong sum-sum tulang belakang paus sebelum lehernya dipotong. Dengan menggunakan metode ini, dibutuhkan kurang dari satu detik untuk membunuh paus. Masyarakat setempat menyebut metode ini sangat manusiawi jika dilakukan dengan cara yang benar. Seluruh paus yang telah mati itu kemudian dijajarkan secara rapi di Dermaga. Secara bersama-sama mereka akan memotong semua paus menjadi bagian kecil dan kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Ini adalah perburuan non-komersial. Setiap penduduk Kepulauan Faru akan mendapatkan bagian yang nantinya akan diawetkan sebagai cadangan makanan untuk musim dingin. Sayangnya, perburuan paus ini dilakukan tanpa ada standar maupun batas maksimum yang jelas terkait jumlah hewan yang diburu. Sehingga wajar saja mengundang kecaman dari berbagai organisasi pecinta binatang maupun aktivis lingkungan. Pada tahun 2018, organisasi C-Sep Heart Global menyatakan bahwa tradisi ini barbar dan termasuk dalam kategori pembantaian yang tidak masuk akal. Organisasi ini mencatat bahwa Festival Dindadrap yang diselenggarakan tahun ini telah membantai sebanyak 1.691 ekor paus pilot dan lumba-lumba dalam kurun waktu 24 jam. Ini adalah pembunuhan terbesar dalam sejarah yang tercatat dalam The Grind dan menjadikannya rekor baru. Rekor sebelumnya adalah 1.200 ekor paus pilot yang dibunuh pada tahun 1940. Tangkapan terbesar berikutnya adalah 900 ekor pada tahun 1879, lalu 856 ekor pada tahun 1873, dan 854 ekor pada tahun 1938. Sementara menurut pemerintah Kepulauan Faru, rata-rata setahun perburuan membawa sekitar 600 ekor paus pilot dan 250 lumba-lumba bersisi putih. 1.691 ekor paus yang dibunuh dalam perburuan musim ini sangat mengejutkan banyak pihak, termasuk masyarakat setempat. Menurut mereka, jumlah ini terlalu banyak untuk dibagikan kepada sekitar 53.000 penduduk Kepulauan Faru. Jumlah yang berlebihan ini juga diakui oleh Ketua Asosiasi Pemburu Ikan Paus Faru. Para nelayan pemburu tidak menyangka bahwa paus yang mereka giring dan bantai itu jumlahnya bisa sebanyak itu. Awalnya, kumpulan paus yang mereka giring ke pantai diperkirakan berjumlah 200-an ekor. Namun kenyataannya, ketika semua telah terbantai dan mereka menghitungnya, jumlah yang mereka dapat sangat mengejutkan. Meski begitu, pembantaian ini disetujui oleh otoritas setempat dan tidak ada hukum yang dilanggar. Terdapat peraturan yang mengizinkan perburuan semacam ini. Perburuan ini merupakan bentuk non-komersial dan diorganisir pada tingkat komunitas. Seringkali secara spontan ketika seseorang melihat sekumpulan paus, maka saat itu juga mereka bergerak. Namun tidak sembarang nelayan boleh melakukan ini. Mereka harus memiliki sertifikat pelatihan resmi yang mengizinkan mereka untuk membunuh hewan. Jadi tindakan yang mereka lakukan adalah legal di mata otoritas setempat. Namun tidak demikian di mata dunia. Dunia menginginkan festival Gerindadrap dihentikan karena paus adalah jenis hewan yang dilindungi. Sementara paus pilot adalah mamalia laut yang populasinya mulai langka. Paus juga bukan jenis makanan yang sehat karena ikan jenis ini kaya akan merkuri berbahaya. Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Meski mengundang pro dan kontra, festival ini diklaim mampu membangkitkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Hal ini terlihat dari cara penduduk setempat bekerjasama memburu paus dalam festival Gerindadrap. Mereka berdalih perburuan paus adalah cara berkelanjutan untuk mengumpulkan makanan dari alam dan bagian penting dari identitas budaya Faru. Demikian sekeping nyaring kali ini. Jika kalian menyukai konten ini silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan dan berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekeping nyaring akan kembali dengan informasi yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Bye. Sub indo by broth3rmax